Halo, nama gue Dika, gue anak jaktim, gue disini dikasih challenge untuk menghabiskan uang 100 ribu rupiah, dijajanin buat apa aja ya di jaksel? Head on, bahasanya yang rumit dan juga patokan anak gaul masa kini banget. Halo, nama gue Dennis, sekarang gue lagi ada di Jakarta Timur di BKT. Dengan 100 ribu, gue disini bakal nyoba untuk nyari ngabu gurit, sekalian nyari takjil juga, sama liat-liat disini bakal ada apaan aja. Yang bisa gue beli. Chaotic, macet, berisik, betawi, tokau. Sama satu lagi itu jauh. Yang gue tau soal jaktim itu JJS-nya. Balap motornya sama tawurannya. Santuy. Banyak lalu lalangnya. Yang jelas, berapa tahun gue di jaktim, waktu kuliah sering buat kena macet. Jadi, itu yang membekas gaya hidup orang-orangnya sih. Jaksel kayaknya lebih parlente. Terus, orang-orang jaktim mau ke jaksel. Bela-belain ke bulungan. Cengtri. Kita sambil liat-liat disini, ada celana, ada yang masih siap-siap, ada jual bensin. Ini gue gatau kayak random banget. Kayaknya kalo misalnya lo disini tuh lo niat ngabuburi tapi pulang-pulang bawa kenal pot sama spion bisa dah. Terus itu juga ada pasar malem, ntar kalo misalnya malem itu ada biang lalanya masih disiapin. Tapi biasanya sih kalo misalnya tradisi buat puasa gitu, sebenernya sama aja sih ya. Cuma gue gatau kenapa kalo misalnya di jaksa tuh akhir-akhir ini lagi kayak rame. Sama kata-kata closingan. Yang dimana itu biasanya sih kayak orang-orang lah yang mau party, mau segala macem, mau ngapain, mau minum-minum. Sebelum bulan promadon. Dan itu gak make sense sih buat gue. Tapi yaudahlah namanya juga tradisi. Tradisi yang kental puasa di daerah gue itu ya JJC itu. Sembarin nari tajil. Pada umumnya sama ya. Kayak misalnya kalo di jaktim ya kita ketemunya gorengan, kolak. Ya sama kali disini juga ya. Cuma kita cari yang beda deh disini. Paket nasi ayam bakar satu dibungkus ya? Paket nasi ayam bakar satu dibungkus ya? Iya, apa lagi? Udah. 30 ribu semuanya. Ibu? Apa nih bu? Suma sama kolak. Kolak deh. Ya mas. Satunya berapa mas? 2 ribuan. 2 ribuan? 2 ribuan. Oke. Lontong? Lontong satu. Tahu. Risol. Risol. Mbak Wan. Mbak Wan. Bang, satunya berapa nih? 2 ribuan ini doang yang 3 ribu. Ini 3 ribu? Mas? Jenis 10 ribu. Ini satu. Sisanya ya bebas dah. Pengen ngopi kali ya. Katanya kan jaksal kopi kulturnya tuh. Box banget. Total berapa mas? 53 ribu. 53. Lumayan cuy. Jadi biasanya kalau misalnya di rumah gue itu jajanan takjil ya biasa aja sih. Kayak tadi nih yang gue beli. Yang kayak gorengan, lontong. Terus kayak mie-mian gitu. Terus. Nah karena disini tadi gue liat ada sempol yaudah. Gue juga lagi BM sempol yaudah gue beli. Terus disini tuh biasanya ada ijing. Kerang hijau. Biasanya dulu waktu misalnya gue masih jaman ngampus tuh. Anak-anak kalau misalnya lapar. Malem-malem atau enggak jam-jam seginian lah. Jam-jam sore, jam-jam malem. Suka. Dari rawa bangun itu naik motor ke BKT cuma buat beli kerang doang. Terus kayak beli. Misal 40 ribu makan bertujuh atau enggak berenem. Campurin pake nasi. Disini juga ada kacamata nih. Kayaknya gue pengen liat-liat juga sih. Soalnya kan akhir-akhir ini lagi panas. Kayaknya enak kalau misalnya buka motor pake kacamata. Gue kalau misalnya gue beli kuas kaki kesel gak? Ada nih soalnya nih. Kenapa beli kuas kaki? Soalnya gue lagi kuas kaki gue hilang di Lodrian banyak. Jadi mumpung ada jualan kuas kaki. Ya karena pada umumnya ya puasa, takjil, kita beli gorengan ya kan. Minumnya kolak. Ditambah lagi nih makanan utama nih. Nasi plus ayam. Karena dua hal ini tersedia banget. Kalau misalnya lo jalan-jalan di BKT kematian. Tadi tuh gue liat segala ada spion lah. Segala ada grip motor sama shock breaker. Terus segala macem. Terus ada baju. Jelbap. Terus kayak yaudah gue sekalian aja. Kebetulan juga kuas kaki gue banyak yang hilang di laundry. Jadi sekalian beli. Yang gue ketahui ya. Secara khususnya BKT. Tadi tuh gue sekalian nanya-nanya juga sama orang. Jadi kayak ternyata itu ramainya. Jam-jam ramainya malah setelah... Apa namanya? Tarawe. Blok M dan M Blok Space ya tempat hype lah. Di Jaksel sekarang kayaknya sih ya. Diliat dari nominalnya juga lumayan ya. Ya. Buat anak Jak Tim terasa lah. Ya intinya sama aja sih. Cuman kalo misalnya Jaksel daerah yang mahal ya ketemunya yang mahal. Kalo di Jaksel ketemunya yang murah ya murah. Cuman emang kita lagi di daerah kebetulan Blok M dan M Blok Space. Emang rata-rata harganya ya lumayan lah. Buat anak-anak sumberan kita. Gue setuju juga sama tadi yang Nika sampein. Ya tergantung juga kalo misalnya lo di Jaksel. Kalo emang jajan lo cuma gorengan doang ya pasti harganya bakal sama aja gitu loh. Kalo misalnya lo di Jak Tim tapi lo mau beli burger, pizza, segala macem. Atau gak makan makanan-makanan mewah gitu ya ya ya. Ya tetep mahal-mahal juga. Sejauh gue gak boborit di Jakarta Selatan gak ada yang jualan shop breaker sih tadi. Jak Tim, banyak yang JJS, Jaksel, sepi, gak ada orang pulang kantor semua. Lumayan ya, lumayan berpengaruh ya. Untuk ya otomatis kita punya uang lebih ya kita bisa nongkrong di tempat yang lebih. Lebih effort buat ngeluarinnya dan rasanya pun juga mungkin akan lebih enak. Pengaruh uang ya ada banget. Kalo emang lo pengen manjain diri sendiri, lagi pengen makan yang enak. Lo bisa ngabisin uang 100 ribu cuma buat satu orang. Tapi kalo emang lo lagi pengen rame-rame, lo pengen nongkrong atau gimana ya. Lo bikin itu bisa beli gorengan, beli lontong, beli mie-mian. Lo bisa makan bersepuluh juga cukup sebenernya uang 100 ribu tuh. Pas kurang atau? Ini 100 ribu pas. Ini 100 ribu, lo ditikl 12 ribu. Terima kasih telah menonton!